Intro Oke, shalom auge Lebih dasyat lagi dong, shalom auge Luar biasa Kita minggu ini, eh minggu ini Bulan ini kita masih bicara soal the precious one Satu hal yang kita itu adalah berharga di mata Tuhan Nah ini lebih bagus, ini lebih bagus Lebih kelihatan, makasih Kita berharga di mata Tuhan Dan siang hari ini saya mau bagiin satu hal gitu I am safe Seringkali kita tahu gitu Oke aku berharga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan aku berharga Tapi seringkali kita gak merasa aman Aku tahu aku berharga Aku tahu, aku berharga Aku tahu Tuhan itu sayang sama aku Aku tahu Tuhan itu mencintai aku Aku tahu juga Tuhan itu udah Jadi Tuhan itu udah membuat kita gitu loh Membentuk-membentuk Membentuk kita Bahkan jauh sebelum Kita di dalam kandungan ibu kita ya Minggu lalu saya bagiin tentang itu gitu loh Tentang aku di mata Tuhan Oke kita udah tahu gitu Tapi apa jaminannya Seringkali kita tahu Oh ya aku tahu aku berharga Tapi jaminannya apa ya Apa sih jaminannya dalam hidup kita Supaya kita benar-benar ngerasa aman Karena banyak orang Bahkan saya sendiri Seringkali saya sudah tahu Siapa saya di mata Tuhan Bagaimana saya di mata Tuhan Bagaimana Tuhan melihat saya Saya tahu Tapi seringkali juga Seperti yang minggu lalu ya Kalau masih ingat saya bagiin Tentang bagaimana Rasul Paulus Sekalipun dia tahu Dia sudah diselamatkan Tapi dia gak mau Cuma diselamatkan aja Cukup gak Tapi dia mau terus kejar Tuhan Karena dia tahu One day Kakinya itu bisa terpleset Kita butuh jaminan dalam hidup kita Apa yang menjamin kita Akan terus Melihat kemuliaan Tuhan Apa yang menjadi jaminan kita Untuk terus bahagia Kita butuh jaminan Nah siang hari ini Saya mau bagiin tentang jaminan itu Supaya kita semakin aman Semakin merasa aman Oh iya Aku adalah berharga di mata Tuhan So aku gak mau lakukan hal yang Neko-neko Aku gak mau kompromi dengan dunia ini Karena kenapa Selain aku berharga Aku tahu Aku pegang jaminan dalam hidupku Kalau aku lakukan ini Kalau aku ada di dalam tracknya Tuhan Aku pasti lihat kemuliaan Saya gak bilang Kalau kita di dalam tracknya Tuhan Jalannya lurus Ya yang tadi malam datang CT Saya ingetin sekali lagi Saya gak bilang Saya gak menjamin ini ya Waktu kita ada Di dalam tracknya Tuhan Jalan kita lurus Nuh Justru kita akan naik turun Naik turun Kenapa kita harus naik turun Karena Tuhan mau proses hidup kita Supaya kita Semakin di asa Sehingga Sinar kita tuh Semakin terpancar Jadi orang bisa lihat kita Oke Siang hari ini Kita mau buka sama-sama Di Matthew 6 Ayat 25 sampai 33 Matthew 6 Ayat 25 sampai 33 Sudah dapat semuanya Katakan apa? Yah lupa Uyeh 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 Ya Udeh dapet semuanya? Uyeh Belum Belum Masih ada 10 orang yang belum dapet Uyeh dapet semuanya? Oke Saya percaya udah dapet semuanya Oke Saya bacakan ya Matthew 6 Ayat 25 sampai 33 Ayat 25 Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dua tujuh, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, Jadi jika demikian, Allah mendandani perumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, Ayat 31, Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tiga dua, Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ayat ini bicara soal hal kekhawatiran gitu, intinya bagaimana Tuhan itu, di sini dibilang bahkan burung-burung di udara aja dipelihara Tuhan, bunga bakung, mungkin kalau burung masih ada nyari makan ya, tapi makanannya selalu disediakan kok sama Tuhan, sedangkan bunga bakung yang dipadang, bunga-bunga yang ada di bunga-bunga, itu siapa ya? Carini, carini. Aduh, balik-balik. Bunga-bunga yang ada di padang itu indah-indah gitu loh, semuanya indah. Saya pernah ke taman bunga, asik. Taman bunga yang ada di Cipanas, Cipanas Bogor. Saya ke taman bunga yang ada di Cipanas, terus saya lihat, wah bunganya bagus-bagus banget. Bunganya bagus-bagus banget, diatur sedemikian rupa. Ya memang membutuhkan bantuan dari manusia tentunya, tapi sebenarnya banyak loh. Kalau kita nonton mungkin seperti, apa sih namanya, petualang-petualangan, bunga petualangan Cerina ya, kalau di petualangan Cerina nggak ada. Maksudnya petualang-petualang yang mereka ke hutan, yang seperti itu, mereka pasti bisa kadang memperlihatkan gitu, bagaimana anggrek liar, itu ada, dan indah-indah kayak gitu loh. Bunga-bunga yang liar, yang ada di hutan, itu semua indah. Bahkan lebih indah daripada yang ada di Taman Bunga Cipanas yang pernah saya lihat gitu loh. Itu aja dipelihara Tuhan, bagaimana kita? Yang minggu lalu sudah disampaikan, kita itu berharga di mata Tuhan. Berarti harusnya kita lebih diperhatikan sama Tuhan. Iya nggak? Tuhan nggak pernah sekalipun membiarkan kita, kalau kita masuk ke dalam sebuah kondisi yang nggak enak, kalau kita masuk ke dalam sebuah kondisi yang nggak enak, sekalipun itu karena dosa, Tuhan itu terlebih sedih loh melihat kita. Misalkan nih, kita jatuh dalam dosa, yang sedih pertama kali sudah pasti Tuhan. Pasti, pasti. Siapa ya? Saya pernah dengar, ada yang pernah ngomong sama saya, jadi dia, dia ngajarin anaknya, dia nggak pernah ngajarin anaknya tentang, kamu nggak boleh lakukan ini, kamu nggak boleh lakukan itu. Dia belum pernah mengajarkannya, tapi one day, dia itu, anaknya ini tuh, saya lupa karena apa, tapi anaknya itu ngomong sama dia, saya nggak mau buat dosa. Dia bilang gitu, karena apa? Karena saya takut, saya nggak mau Tuhan Yesus sedih. Ya, seringkali kita tuh, kita takut berbuat dosa, karena kita takut, aku nggak mau berbuat dosa, karena kita takut hukumannya. Tapi sebenarnya, lebih daripada hukuman itu, waktu kita bikin dosa, Tuhan itu sedih. Sama, waktu kita masuk ke dalam kondisi yang nggak enak, baik itu karena kesalahan kita, atau memang kita harus masuk ke dalam sebuah proses, Tuhan tuh tetap sedih ngeliatnya. Tuhan tuh tetap sedih, walaupun Tuhan tahu nih, kalau itu adalah proses ya, walaupun Tuhan tahu, waktu kamu lulus dari proses ini, kamu akan jadi orang yang lebih, kamu akan jadi orang yang next level, dari level sebelumnya. Tapi tetap, waktu dia lihat kita nangis, karena kita kesusahan, dia juga sedih. Apalagi, waktu kita bikin dosa, dia lebih sedih. Dia lebih sedih. Tuhan itu selalu berusaha, memberikan rasa aman dan nyaman buat setiap kita. Tapi seringkali, kitanya yang keluar dari, lingkarannya Tuhan. Kita yang keluar dari pagernya Tuhan gitu loh, kita yang keluar ke sana. Padahal Tuhan tuh udah berusaha untuk bikin kita aman. Tapi kitanya seringkali keluar dari situ. Nah, siang hari ini, kita mau belajar, bagaimana cara kita merasa aman. Next slide. Ya oke. Cara yang pertama adalah, kita mau percaya, bahwa kita berharga. ini yang pertama. Minggu lalu kita, minggu lalu sudah disampaikan ya, bagaimana kita di mata Tuhan. Nah, itu adalah kita berharga. Dan saya mau sampaikan lagi. Cara pertama untuk kita merasa aman adalah, kita percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ada di Matius 6 ayat 26, dan Matius 6 ayat 30, saya bacakannya. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalian bisa tanya sama diri kalian sendiri, bukankah aku jauh lebih daripada burung-burung itu? Ya, kita jauh lebih dari mereka. Kita jauh lebih dari burung-burung yang ada di udara itu. Yang itu saja dipelihara Tuhan. Masa kita enggak? Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu? Hay orang yang kurang percaya, ya. Bukankah kita lebih didandani sama Tuhan? Tapi kan seringkali kita yang keluar dari treknya Tuhan. Enggak mau lah Tuhan. Iya apa iya? Seringkali kita yang keluar dari sana. So kalau kita mau ngerasa aman, balik lagi sama Tuhan, dan percaya sama Tuhan, bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Kita harus tenang. Tenang, menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kita harus tenang. Karena kunci percaya adalah tinggal tenang. Waktu kita enggak bisa tinggal tenang, kita juga enggak bisa percaya. So, siang hari ini, saya enggak mau bahas lebih panjang tentang ini, karena minggu lalu sudah dibahas. Saya cuma mau ingetin sekali lagi, kita harus percaya bahwa kita berharga. Enggak ada satupun orang di tempat ini, ataupun siapapun, yang mendengarkan ini, yang tidak dipelihara Tuhan. Semuanya dipelihara Tuhan. Yang kedua, jangan khawatir. Ada di Matius 6 ayat 33. Salah, ada di Matius 6 ayat 31 maksudnya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berharga, dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jangan khawatir, teman-teman. Waktu kita khawatir, waktu kita takut, besok makan apa ya? Mungkin saya enggak tahu ya, kalian sudah merasakannya atau enggak. Saya pernah merasakannya. Saya pernah merasakannya, saya enggak punya uang sama sekali. Dan saya enggak tahu mau makan apa besoknya. Saya pernah merasakannya. Saya enggak tahu mau makan apa besoknya. Kalau saya telpon orang tua saya, pasti dikasih. Enggak mungkin enggak. Karena dia enggak mungkin enggak biarin anaknya mati kelaparan, atau enggak mungkin dia enggak biarin anaknya itu kelaparan. Apalagi beda kota. Tapi, saya terlalu gengsi bawa telpon orang tua saya. Saya bilang, aduh gimana nih, saya enggak tahu besok mau makan apa. Saya bingung banget. Akhirnya, saya teringat. Oh iya, saya punya uang. Saya cari-cari semua. Di semua kantong celana, di semua, pokoknya kalau di tas itu ada kantong-kantongnya, semua saya cari, saya kumpulin. Saya dapat uang. Lumayan, uangnya enggak banyak, cuma 20 ribu. Dan hari itu, saya langsung beli mie dan telur. Sehingga paling sebul kalau saya makan mie sama telur. Lumayan, dua hari. Karena dua hari kemudian, saya akan gajian. Saya beli langsung mie sama telur. Lumayan buat dua hari. Akhirnya saya beli gitu loh. Kira-kira, kalau itu bukan Tuhan yang kasih tahu sama saya, coba kamu cari uang, atau gimana. Kasih, ingetin saya tentang itu. Mungkin enggak saya bisa ingat. Ya, kecil ya kemungkinannya. Karena kenapa saya udah panik dulu, aduh, besok makan apa? Ya, besok makan apa? Mungkin kalau sehari saya enggak makan, sehari saya enggak makan, mungkin masih bisa bertahan sih. Tapi kalau dua hari enggak makan, kok kayaknya sedih ya? Kok kayaknya perih gitu. Pedih gitu. Akhirnya saya dapatkan gitu. Saya kumpulin. Zaman kuliah, apalagi. Wah, saya pernah mengalami satu masa di mana, karena saya enggak lulus-lulus, papa saya potong uang jajan saya. Dari yang tadinya, saya merasa segalanya ada, jadi segalanya tidak ada, segalanya tidak cukup. Terus dipotong. Saya pikir, ada gimana nih caranya? Saya makan apa ya? Akhirnya saya dipertemukan sama teman saya, yang kita lagi sama-sama berjuang untuk lulus. Skripsi. Saya bilang sama dia, uangku cuma segini. Nah, tak kasih sama kamu. Atur, kita makan bareng. Jadi tiap hari dia yang masakin. Tugas saya cuma satu, beli bahan-bahannya. Dikasih uangnya sama dia, beli bahannya. Beli bahannya. Tugas saya cuma itu, yang masak dia. Saya dua bulan bareng tinggal sama dia. Satu kosan. Satu kamar. Jadi saya dua bulan tinggal sama dia. Terus, sambil ngerjain skripsi. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Tuhan itu gak mau ngelihat kita tuh sakit. Tuhan tuh gak mau ngelihat kita tuh bersedih hati. Tuhan tuh sediakan semuanya. Amsal 23 ayat 18. Ini ada satu lagi jaminan dari Tuhan tentang kehidupan kita. Amsal 28. Amsal 23 ayat 18. Saya bacain. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. saya saat ini sedang ada di satu posisi di mana saya gak tahu tentang tahun depan. Saya benar-benar gak tahu tentang tahun depan. Yang saya tahu cuma satu. Saya berharga di mata Tuhan. Tuhan pelihara saya. Masa depan saya ada, harapan saya gak pernah hilang. Itu aja yang saya pegang. Kalau ditanya tahun depan akan seperti apa? Saya tidak tahu. Saya gak tahu tentang tahun depan. Tahun 2021. Ya, cuma tinggal dua bulan lagi, saya gak tahu. Ya, saya menggumulkan sesuatu memang untuk tahun 2021. dan saya gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang saya tahu, Tuhan gak pernah lepas hidup saya. Itu aja. Yang saya tahu, Tuhan pelihara saya, saya berharga. Masa depan saya ada, harapan saya gak pernah hilang. Udah itu doang yang saya tahu. Terus tahun 2021, 2021 gimana? Cik, 2021 akan apa? Gak tahu. Saya gak tahu. Saya cuma akan bilang, kalau ada orang yang nanya sama saya, terus 2021 kamu akan ngapain? Gak tahu. Kalau 2022, saya akan ke Korea Selatan. Jelas. Kalau 2021, saya mau ngapain? Jawabannya, gak tahu. Jangan dong, Korea Selatan. Ayo dulu. Korea Selatan, Korea Selatan. Takut gak bisa keluar, kalau dari Korea Utara. Oke, gitu. Dan, waktu saya lagi bergumul tentang hal ini, ada satu lagu yang keluar. Saya tiba-tiba ingat lagu ini. Saya gak pernah nyanyiin lagu ini, tapi tiba-tiba lagu ini ada. Ku tahu Bapak, peliharaku, dia baik, dia baik. Dia baik, ku yakin dia selalu serta ku, dia baik bagiku. Lirik selanjutnya. lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Yang saya tahu, badai cobaan yang sedang saya alami saat ini, itu mendatangkan kebaikan. Cuma itu. Dan yang saya pegang adalah, masa depan saya itu ada. Yang saya tahu 2021 itu ada. Dan harapan saya buat 2021 gak akan hilang. Karena saya berharga, karena saya dipelihara Tuhan. Karena saya lebih daripada, burung-burung yang ada di udara, dan juga bunga-bunga yang ada di padang. Saya lebih dari itu semua. Ya, walaupun tetap ada masa di mana saya ngedown. Saya benar-benar, Kamis kemarin, puji Tuhan saya dikasih waktu sama Tuhan untuk istirahat. Dari semua lelah saya, asik lelah. Kayak ini, lebih banget gitu. Dari semua pekerjaan saya, saya dikasih waktu sama Tuhan buat istirahat. Sebenarnya saya minta istirahatnya hari Jumat. Waktu itu, minggu lalunya, saya bilang sama Tuhan-Tuhan, kayaknya Jumat mau cuti aja deh Tuhan. Ternyata saya dikasih istirahatnya hari Kamis. Karena hari Jumat, ada hal-hal penting yang harus saya kerjakan. Di pekerjaan saya. Luar biasa loh Tuhan tuh, mengaturnya sedemikian. Saya gak pernah tahu tentang hari Jumat dan hari Kamis. Di minggu sebelumnya. Tapi dibikin sama Tuhan. Ya, karena saya harus istirahat. Kamis saya dibikin istirahat sama Tuhan. Benar-benar tidak melakukan banyak hal. Gak banyak hal yang saya lakukan. Hari Jumat, banyak hal penting yang harus saya kerjakan. Hari Kamis, saya benar-benar kalut ya. Pikiran saya tuh benar-benar gak jelas gitu loh. Saya benar-benar gak bisa, saya bisa mikir tapi gak jelas pikirannya, arahnya ke sebelah mana. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tutup laptop saya, dan saya tidur. Saya tiduran, dan saya tiduran sambil nangis-nangis gitu loh. Tapi saya gak tahu gitu loh, Tuhan ini gimana? Apa yang harus saya ambil? Saya tidur ngadep ke tembok, sambil nangis-nangis, terus ada seperti suatu, maksudnya saya merasakan gitu, saya ngerasain gitu loh. Ada satu pribadi yang lagi nangis juga waktu itu, ngeliatin saya nangis. Setelah itu saya tidur, saya bangun, saya bangun dengan kondisi yang lebih, lebih enak badannya. Saya gak bilang, masalah saya selesai setelah saya tidur. Enggak, masalah saya belum selesai, bahkan sampai detik ini. Tapi, waktu saya bangun, saya ngerasa badan saya lebih enak aja. Saya bangun, saya cuma ingat satu hal, oh ya tadi kayaknya waktu aku tidur, kok kayak aku ngerasa ada yang nangis ya, selain aku ya. Terus itu saya dapet satu hal, oh ya, Tuhan tuh sedih. Setiap kali ngeliat saya sedih tuh, Tuhan tuh terlebih sedih. Tuhan itu menjamin hidup kita. Yang perlu kita lakukan, cuma jangan khawatir aja. Waktu kita masuk ke dalam kekhawatiran, ingat ayat ini. Ingat ayat tiga satu ini, sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jangan khawatir, teman-teman. Kalau kita merasa khawatir, kita gak tahu tentang masa depan kita, aku mau kuliah di mana, aku harus melakukan apa, tahun depan. Ingat aja, amsal dua tiga ayat delapan belas. karena masa depan itu ada, dan harapanmu gak akan pernah hilang. Ingat, masa depan kita itu ada, dan harapan kita gak pernah hilang. Apa yang kalian harapkan? Selama itu, diletakkan di bawah kaki Tuhan, itu gak akan pernah hilang. Yang ketiga, next. Cari Tuhan dan kebenarannya, ini kuncinya, ini kuncinya, kunci dari rasa aman. Cari Tuhan dan kebenarannya, saat kita fokus cari Tuhan, maka semua yang diberikan kepada kita, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Kita kejar yang kasih berkat, tapi jangan kejar berkatnya. Kalau kita bisa kejar, kalau kita bisa dapat yang punya, ngapain kita kejar-kejar yang akan diberikan? Kejar aja yang punya, yang punya itu semua kejar, dan kita akan dapatkan. Waktu kita kejar yang punya, gak mungkin kita gak dapat. Kejar yang punya, fokus, yang kita turuti setiap firmannya, pasti kita akan dapat. Ada di Matius 6, ayat 33. Bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan diganti. Jangan cari dulu semua yang akan ditambahkan. Jangan kita cari dulu Tuhan, kita cari dulu, kalian mau apa? Misalkan mau kuliah, jangan kita cari dulu kuliahnya, fakultasnya, apa-apa itu semua, jangan dulu. Kita kejar dulu Tuhan ya. Kita kejar Tuhan, waktu kita kejar Tuhan, Tuhan pasti akan kasih sesuatu. Kamu kuliah di fakultas ini, ambil jurusan ini. Waktu kita bingung tentang masa depan kita, yang masih bergumul buat pekerjaan. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Nanti Tuhan akan bukakan pintu demi pintu. Tuhan mungkin akan bawa kita ketemu sama si A, ketemu sama si B, atau Tuhan akan kasih kita, mungkin kita bisa lihat pengumuman apa. Mungkin ada yang nungguin kedinasan gitu, terus Tuhan kasih pengumumannya, kadang kan kedinasan juga pengumumannya gak jelas ya, tahu-tahu udah selesai, lah kapan mulainya gitu. banyak orang-orang kayak gitu. Atau kalian mau sekolah, mau kuliah di sebuah universitas swasta, Tuhan kasih gitu. Pengumumannya, oh ternyata ada beasiswa, yang pengumumannya jarang diketahui oleh orang-orang. Akhirnya kalian ikut, keterima, lain sebagainya. Itu kalian dapatkan ketika kalian kejar Tuhan. Kejar dulu Tuhan. Waktu kalian setia baca firman Tuhan tiap hari, waktu kalian setia untuk bangun hubungan kalian sama Tuhan tiap hari, Tuhan pasti bukakan jalan. Apa yang jadi pergumulan kalian hari ini? Bawa itu sama Tuhan. Apa yang kalian inginkan, untuk terjadi dalam hidup kalian? Letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Dan ingat, jangan berharap sama manusia, manusia mengecewakan. Saya ingatin sekali lagi, jangan berharap sama manusia, manusia mengecewakan. Karena kenapa? Kita dan dia, yang maybe kita harapkan, itu sama-sama masih hidup dalam daging, dan kita enggak perfect. Kalau kalian bilang, aku terima, enggak apa-apa. Pokoknya aku berharap sama dia, apapun keputusannya, aku ikut. Bohong. Kalau keputusan itu enggak sesuai sama keinginan hati kalian, kalian enggak akan pernah bisa ikut. Bohong. Karena manusia tidak bisa merubah hati manusia. Yang bisa merubah hati, itu hanya Tuhan. Kalau enggak ada kekuatan Tuhan, kalau enggak ada campur tangan Tuhan, itu enggak akan pernah bisa. So, siang hari ini, kita belajar satu hal. Selain kita ini berharga di mata Tuhan, kita itu sudah dibentuk sama Tuhan, bahkan jauh sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita. Kita ini juga dijaga sama Tuhan. Kita itu dipelihara sama Tuhan. Buat kalian yang hari ini masih ragu-ragu, mau ke kanan atau ke kiri, pegang ini. aku berharga di mata Tuhan. Aku dipelihara Tuhan. Masa depanku ada, harapanku enggak pernah hilang. waktu kita khawatir akan hari esok, balik aja ke Tuhan. Balik ke Tuhan. Cuma dia yang bisa membuat kita enggak khawatir lagi. Cuma dia yang bisa kasih rasa aman. Cuma dia yang bisa kasih rasa nyaman dalam hidup kita. Saya enggak pernah bilang jalan sama Tuhan itu enak. Saya enggak pernah bilang jalan sama Tuhan itu lurus. Saya enggak pernah bilang jalan sama Tuhan, saya enggak pernah mengeluarin air mata. Saya enggak pernah bilang jalan sama Tuhan itu kayak lewat jalan tol. Saya tidak pernah bilang Yang pasti jalan sama Tuhan Ujungnya adalah kekekalan Yang pasti waktu kita jalan sama Tuhan Yang kita dapatkan adalah kemuliaan Yang pasti waktu kita jalan sama Tuhan Ada perkenanannya dalam hidup kita So jangan keluar dari lingkarannya Tuhan Saya selalu mengibaratkan seperti ini Hidup saya ini dan segala sesuatunya Seperti sebuah kapal Entah pesawat, entah kapal laut Tapi itu dipimpin oleh satu Kalau dia kapal laut, dia dipimpin oleh nakoda kapal Kalau dia pesawat, dia dipimpin oleh pilot Yang punya kendali adalah itu Dan saya Selalu berusaha Untuk tidak ambil kemudinya Tapi saya biarkan Tuhan yang ada di sana Dan biar Tuhan yang setir Biar Tuhan yang jadi pilot dalam hidup saya Biar Tuhan yang jadi nakoda dalam hidup saya Karena kenapa? Karena kalau saya yang jadi nakodanya Dan Tuhan yang jadi penumpangnya Belum tentu saya bisa bawa hidup saya sendiri Karena saya enggak tahu Tuhan rancang hidup saya seperti apa Tapi kalau Tuhan yang jadi nakodanya Saya yakin Masa depan saya pasti cerah Karena kenapa Tuhan sendiri yang bilang Aku membentuk engkau Bahkan jauh sebelum Kita di dalam kandungan ibu kita Berarti Tuhan tahu Tuhan sudah set Stefania akan hidup berapa puluh tahun di dunia Selama dia hidup di dunia Dia akan jadi seperti ini Seperti ini Seperti ini Tapi memang kita dikasih kendak bebas Untuk memilih Apa yang mau ada di dalam hidup kita So jangan sia-siakan kendak bebas yang sudah dikasih sama Tuhan Dan ingat Kita itu berharga Karena kita berharga Di mata Tuhan Tuhan pasti pelihara kita Dan Tuhan Gak akan pernah biarin Masa depan kita itu Berantakan Apalagi harapan kita hilang Next slide Terakhir Allah menyediakan yang terbaik Ingat ya Allah menyediakan yang terbaik Untuk setiap orang yang Percaya Kunci dari Allah menyediakan yang terbaik Adalah percaya Kepadanya Dan berserah Penuh kepadanya Kunci dari Tuhan menyediakan yang terbaik adalah Percaya Dan berserah Waktu kita gak bisa percaya sama Tuhan Waktu kita gak bisa berserah sama Tuhan Sulit untuk mendapatkan yang terbaik Sulit Karena apa Karena kita berharga di mata Tuhan Karena kita berharga di mata Tuhan Kalau kita mau dapat yang terbaik dari Tuhan Tuhan itu sudah sediakan loh Dan kalau kita mau dapat apa yang sudah disediakan sama Tuhan Kuncinya adalah percaya dan berserah Gak ada lagi Percaya Berserah Karena kita berharga di mata Tuhan Oke Selamat menikmati